Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa syukurillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala al Sayyidina Muhammad Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat dan karunianya Sehingga kita semua masih diberikan nikmat sehat Dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini Yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cilacat Yang saya hormati pula, semua guru dan karyawan Serta teman-teman semua yang saya cintai Perkenalkan nama saya Oli Disneyni dari kelas 10 OTKP2 Dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan ini Saya sampaikan kultum dengan judul Indahnya puasa di bulan Ramadan Puasa atau saumu menurut bahasa Arab Adalah menahan diri dari segala sesuatu Seperti menahan tidur, menahan berbicara, menahan makan, dan sebagainya Sedangkan menurut istilah agama Islam Puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membutakan Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari Dengan niat dan beberapa syarat Firman Allah SWT Yang artinya Makanlah dan minumlah kamu Hingga waktu kelihatan benang putih dan benang hitam Yaitu fajar Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 Sabda Rasulullah SAW dari Ibnu Umar Beliau berkata Saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda Apabila malam datang Siang lenyap dan matahari telah terbenam Maka sesungguhnya Telah datang waktu berbuka Bagi orang yang berpuasa Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Puasa terbagi menjadi empat macam Yang pertama Puasa wajib Yaitu puasa di bulan Ramadan Puasa kafarat Dan puasa nazar Yang kedua Yaitu puasa sunnah Yang ketiga Puasa makruh Dan yang keempat Puasa haram Yaitu puasa Pada hari Idul Fitri Hari Raya Haji Dan tiga hari Sesudah hari Raya Haji Dari tanggal 11 sampai 13 Bulan Haji Puasa bulan Ramadan itu Salah satu dari Rukun Islam yang lima Diwajibkan Pada tahun kedua Yaitu tahun kedua Sesudah Nabi Muhammad Berpindah ke Madinah Hukumnya fardu'ain Atau tiap-tiap Mekalas Balik berakal Firman Allah SWT Yang berbunyi Hai orang-orang Yang beriman Difardukan Atas kamu puasa Sebagaimana Telah difardukan Atas umat-umat Yang terdahulu Daripada kamu Mudah-mudahan Kamu Bertakwa Puasa Itu dalam Beberapa hari Sahaja 30 hari Atau 29 hari Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183 Sampai 184 Rasulullah Rasulullah SAW Telah mengerjakan puasa Sembilan kali Ramadhan Delapan kali Dua puluh Sembilan hari Satu kali Cukup Tiga puluh hari Beliau berkata Dalam hadis Bukhari Bulan itu Kadang-kadang Tiga puluh hari Kadang-kadang Dua puluh Sembilan hari Ada pun Doa Menyebut Bulan Ramadhan Yaitu Allahumma Salimni Illa Ramadhan Wasalimni Ramadhan Tasalamahum Minimu Taqabbal Yang artinya Ya Allah Antarkalah Aku Hingga Sampai Ramadhan Dan Antarkalah Ramadhan Kepadaku Dan Terimalah Amal-amalku Di bulan Ramadhan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Islam itu Ditegakkan Di atas Lima dasar Yang pertama Menyaksikan Bahwa Tidak ada Tuhan Yang hak Patut Disembah Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Bahwasannya Nabi Muhammad Itu pesuruh Allah Yang kedua Mengerjakan Sholat Lima Waktu Yang ketiga Membayar Zakat Yang keempat Mengerjakan Haji Dan yang kelima Berpuasa Pada Bulan Ramadhan Riwayat Bukhari Muslim Dan Ahmad Puasa Ramadhan Yang diwajibkan Atas Setiap-tiap Orang Mukalaf Dengan Salah Satu Dari Ketentuan Seperti Satu Dengan Melihat Bulan Bagi Yang melihatnya Sendiri Kedua Dengan Mencukupkan Bulan Syakban 30 hari Maksudnya Bulan Tanggal Syakban Itu Dilihat Tetapi Kalau Bulan Tanggal Satu Syakban Tidak Terlihat Tentu Kita Tak dapat Menentukan Hitungan Cukupnya 30 hari Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berpuasalah Kamu Sewaktu Melihat Bulan Di Bulan Komadhan Dan Berbukalah Kamu Sebagaimana Kamu Melihat Bulan Di Bulan Syakwal Jika Nilai Tertutup Bagimu Maka Genap Kalah Bulan Syakban Menjadi 30 hari Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Dan Yang Kurang Berkenan Di Hati Kalian Wabilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh